Bisa dijelaskan hasil pertemuan tadi dengan nelayan terkait dengan BBM Paji, ini seperti apa Paji? Iya, kelihatannya tidak ada juga jalan keluarnya karena pertemuan tidak ada, semestinya pertemuan harus ada, tapi saya cek katanya undangannya tidak sampai, tapi nak kantor sekuan bilang sampai, atau nanti kita cari ya, karena ini penting betul. Kalau ada pertemuan kita mau tahu persis berapa sebenarnya pertemuan yang layani, satu agen itu kan APMS. Nah contoh, dari Jakaria terbuka tadi ada 96 ton, katanya dilayani kapal 235 kapal, nah serangkan minyaknya cuma 96, anggap lah rata-rata 1.000 liter berarti cuma 96, nah kemana ini 139 kapal ini? Nah ini yang jadi ada, nah kita juga tahu bersama bahwa dulu itu dari Jakaria melayani laut, sekarang katanya SPPU melayani laut darat lah. Nah semestinya itu sama dulu, kalau laut-laut lah yang dilayani. Nah contoh, itu Bungaria, dulu Bungaria melayani kipatam bongko sana ya, nah sekarang ada di Juwata Kanung, Karang Harapan. Karena artinya susah lah ngelayan ngambil di darat. Nah saya malah indikasi yang kekurangan minyak tadi itu, lahir-lahir lari ke SDU, ini sekarang SDU antrian, kan kasihan kan? Masyarakat ini ada ngelayan contohnya, jatahnya 1.000 liter, dia ngambil paling 400 liter, 600 liter. Nah itu pun ngantrinya, karena dapat 100 liter, karena 80 liter satu hari, kan kesian bahwa ngelayan, kapan bisa ke laut ya? Nah itu-itu yang terjadi sama ngelayan, jadi kami minta sama perikanan tadi ya, Kalau bisa, tahun depan kan sebentar lagi masuk tahun 2023 ya, jangan lagi lah begini. Menurut nelayan, hampir 3 tahunan ini ya, terakhir ini ya, membayangkan itu sudah 3 tahun kesian, tapi lucunya lagi, kalau mau beli mahal ada, ada barang kan? Nah contohnya dia ngambil 1.000 liter, dia cuma dapat 300 liter, masih ada lagi. Nah sisanya itu, dia tidak mungkin juga tidak ke laut, tetap dia, cuma dari jatahnya yang tadinya 1.000 liter gitu, Malah di rekomendasi tidak tampil, berarti sisanya dibeli di luar, harganya selangit. Nah kasihanlah ya sekarang, kau tahu lah harga udang, ikan, agak anak, tidak sesuai dengan anak-anaknya ya. Jadi itu yang terjadi, jadi kami sarankan saja ke depannya, 2023 tolonglah. Kalau memang rekomendasinya 1.000 liter, kasih 1.000 liter, kalau memang rekomendasinya 800 liter, kasih, jangan lagi dicicil-cicil lagi gitu. Gitu ya saya rasa anak-anaknya lain ya, menginginkan begitu ya. Lagi untuk tahun depan ya, ya cukup lah 3 tahun yang mendari di tanah layan ya. Artinya jatuh tidak pernah kita ambil. Makanya kami tadi sarankan sama, karena karena yang tengah ini, perikanan provinsi ya, tolong dicatat baik-baik sih itu, tapi inginkan pantulis, supaya betul-betul keterasparan. Karena ini subsidi, harus terbuka. Ini apa aja, jatuh terakhir ini 3 bulan ya, tidak pernah normalisnya. Nah, 900 liter itu didali aja keria, bulan 10 itu ngambil 100 liter, 3 kali ngambil 2-100, berarti 400 liter saja ngambilnya. Nah, berarti 500 liter tidak diambil. Begitu juga bulan November, 300 liter tambah 150. Hanya 4-50, berarti separuh, 4-50 lagi tidak diambil. Nah, Desember ini, bahasa keli ngambil cuma dapat 400, barang sudah tidak ada. Kasihannya nalayan kan, ini 400 liter, jatuhnya 900, berarti 500 tidak diambil yang. Katanya bulan Desember ini cuma 200 liter diambil. Nah, tuh. Ini lagi kedua, litopan, jatuhnya 800 liter, kasihannya sedikitnya ya. 800 liter, cuma ngambil, sampai di Desember ini, bulan ini, cuma 400 liter. Banyak 800, nah. Bulan lalu, bulan 11, 300 liter tambah 150, cuma 4-50. Padahal jatuhnya 800 liter ya. Artinya tekor terus. Nah, sisanya yang 800 liter, berarti beli di luar dia. Nah, itu yang masalahnya. Nah, contoh kapal yang sering ambil di situ. Semestinya dilayani. Artinya kalau kurang, ya ditambah jatuh, ngambil di lain. Yang dipakai. Sepertinya harus sesuai simpankan dong. Agen-agen jangan dijual lah. Barang yang dijual lah, no. Atau yang sesuai dengan rekomendasi. Nah, berikanlah tunjukkan. Karena ada berapa APMS diterakan ini ya. Rekomendasi disesuaikan dengan alamat rakyat. Yang pertama, ya kedua. Rekomendasi yang diberikan. Harus dicatat atau diifinalisasi yang tidak sampai tercatat dan rekomendasi. Supaya ada hasil sekian banyak yang tidak diberikan kepada wilayah. Misalnya yang seribu, kan 500 misalnya yang diberikan, berarti masih ada sisa 500. Dan itu diakumulasi nantinya supaya bisa ditawar. Yang selanjutnya adalah memaksimalkan data nelayan, supaya kita bisa melihat berapa jumlah alokasi BBM yang dibutuhkan. Karena itu dasar untuk mengajukan ke pemerintah pusat melalui provinsi dalam hal yang diberikan ekonomi dan ke depan ke depan ke depan ke depan ke depan ke depan ke depan. Ini adalah menyambut masalah satgas gabungan untuk memantau perkembangan distribusi minyak, khususnya minyak solar. Sekiranya ada perang rekomendasi yang kita sampaikan dan mudah-mudahan ini semoga saya akan dijalankan di teman dari pemerintah melalui das terkait. Sehingga kita bisa ada hasil memang... Terima kasih telah menonton!